Komisi 3DPR di Riau mendorong semua kendaraan bermotor, khususnya kendaraan perusahaan yang beroperasi di Riau, menggunakan plot BN. Pendorongan ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Riau dari sektor pajak kendaraan bermotor. Ketua Komisi 3DPR di Riau, Marka Ryusanwar, melihat masih banyak potensi pendapatan daerah di Riau yang belum tergarap maksimal, salah satunya dari pajak kendaraan bermotor. Menurutnya banyak sekali kendaraan operasional milik perusahaan-perusahaan besar di Riau tidak menggunakan plot BN, sehingga Riau banyak kehilangan potensi pajak dari hal tersebut. Desakan agar seluruh kendaraan milik perusahaan dimutasi ke plot BN, menurut Marka Ryus, sangat beralasan karena banyak jalan yang rusak akibat dilalui kendaraan perusahaan yang melintas di jalan-jalan provinsi. Kita mendorong juga yang selama ini kendaraan-kendaraan yang beroperasi di Riau yang masih belum plot BN, itu kan kita terus kesani. Sehingga mereka pindahkan ke sini dan disitulah sumber pendapatan daerah tadi, meningkatnya. Alhamdulillah ini sudah dilakukan program-program kegiatan persuasif ke perusahaan-perusahaan, manggil mereka, ngajak mereka untuk ya sama-sama lah, kalau kalian nyari uang di sini ya bayar pajak di sini. Meski telah mengalami peningkatan pendapatan dari sektor pajak kendaraan per motor, anggota DPD Riau Dapil siap pelawan ini ingin Pemprov Riau terus melakukan pendekatan kepada seluruh perusahaan untuk mendorong dilakukannya mutasi plot kendaraan milik mereka.